Intro Pemirsa Pajam ini masih bersama saya Ropin Zablaida dalam Islamic Leader Talks dalam kegiatan internasional FGD yang dikelamin tanggal laut dari tanggal 5 sampai yang 7 Desember pastikan anda berkunjung ke acara ini dan ikuti terus perkembangannya di Bajar TV over Jodalika, dan kita akan kembali dengan para tokoh pada hari ini especially Mr. Guzik from Iran you have received the book from Shahyafzat al-Bajari the title is Sabirao Potenik, what do you feel? Yes, thank you so much I think it's the first time I see a book in Malayan language Malayan language Malayan language saving the culture islamic culture is too important for all of the Muslims all over the world and it's so interesting so interesting because it is Arabic but unfortunately but unfortunately the language is Indonesia, Bali, and Arab and Arabic the mixture of the language how about you? Alhamdulillah Alhamdulillah at first I say to you very very thanks because you give me this book the book man is Mr. Shaykh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Bajari that the person is a very big person I take the book also I was thinking maybe in what's in the Arabic but when I see in the book then what is no Arabic then I request to you please if you are possible then definitely you will translate into English also Arabic because his person that person is a very big person why you don't translate into English then we benefit what do you want to do? we want to take the benefit from these books and the whole people not only for Indonesia not only for Malaysia only in the world then I request to you please you can translate into also I now I feel it is very very highly very very good because I have taken the very book my last book thank you so much thank you very much thank you very much . Pada . Susanna . Tadi dikira mempunyai berbahasa Arab tetapi dipunyai berbahasa melayu galla bahkan ada sebagian bahasa Banjar tetapi ini menjadi suatu PR buat kita semua untuk agar segera membuat kediba in Pras hari bahasa Inggris karena Shaykh Muhammad Al-Zar al-Bajari merupakan kaiker internasional Jadi kebutuhan untuk segera membuat literasi dalam sastra bahasa Inggris Tuhan Syekh Sankal Bajari sangat diperlukan Thank you for your advice and suggestion Kita akan berada di perhubungan acara ini Dan Ada permintaan Jika memungkinkan mohon disebutkan Nasab Syekh Sankal Bajari sampai ke Rasulullah Sampai ke Rasulullah Mungkin Pak Zain Akim bisa menjelaskan Wajah kan? Ya, there is a question Secara Nasab Syekh Sankal Bajari tidak apa Mungkin di beliau ini seorang syarif Jadi keturunan Rasulullah SAW Jadi Nasabnya ada mungkin di situ Di Itam yang lain ada juga Sebutkan Nasab Syajarahnya itu ya Rasulullah SAW Ya Tundal saya 37 ya Turun ke 37 Ya, beliau itu 37 Ada yang berikutnya 36 Ya Kenapa? Karena di antar keturunannya itu Umurnya panjang-panjang Termasuk beliau sendiri itu umurnya Dari seratus lima tahun Ya Ya, seratus lima tahun Ini bukan umurnya Ya Dan salah satu kakeknya Adalah juga dari Filipin, Mindanao Biasanya Ya Dari So actually Maybe we are in the Siamro Dari Se-afir countries Bisa aja Ibersaudara juga Dari Kalimantan Selatan Maybe we are in the same Desens Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang sesuatu. Contohnya tentang sesuatu. Tidak mengatakan sesuatu tentang sepulit, tentang sepulit. Ini terlalu penting untuk kita, untuk semua nationality, karena saya pikir ini sangat penting dan Anda harus teruskan dengan kemampuan Anda. Saya benar-benar sangat gembira mendengar ini dari Anda. Baiklah, terima kasih atas sugestion Anda. Dia mengingatkan bahwa selama ini anak-anak muda tahu tentang tokoh-tokoh olahraga, tokoh-tokoh dunia kesenian, tetapi justru kurang banyak tentang tokoh-tokoh seperti ini. Sehingga memerlukan upaya yang sangat besar untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat lainnya, dan terutama ke generasi muda. Kita ingin sekali mendengar suara Pak Mu'abbar Zaytani berkena diri, sekaligus juga mendoakan kepada Syekh Muhammad Hassan al-Bajari. Apa yang kenangan Pak Yair tentang Syekh Muhammad Hassan al-Bajari? Pastikan membunjukkan dari kelapaan, kan? Saya termasuk pelangguan wajar bersyukur. Biarkan adanya Syekh Muhammad Hassan al-Bajari. Bukan karena kita itu sekedar ingin mengenal, mengenal, tapi yang lebih utama adalah kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Riau yang telah menjadikan banyak masyarakat ini, kota Srim Masjid. Kota Srim Masjid. Kalau gara-gara Bedele mungkin tidak sampai sebetulnya. Dan jasa Bedele termasuk kita bisa beruntung pada malam hari ini disini. Kalau tidak ada sih yang kita cintai itu malam hari ini kita tidak bertemu disini. Al-Bajari tidak berpemandang di tanah laut ini. Itulah. Makanya yang penting kita kenal, kita kenal, kita doakan, kita berterima kasih. Kita doakan, kita berterima kasih. Kita doakan, kita berterima kasih. Dan setidak-tidaknya ikut sejak langkah beliau. Kita ikut meneladani aktivitas keilmuan dan aktivitas sehari-hari beliau akan kita terangkat menjadi manusia yang paling bersama. Pemirsa, itulah bagian akhir dari perjumpaan kita malam hari ini dalam Islamic Leader Talks. Tidak ada kata lain saya rasa bangga dan syukur untuk memanfaatkan penghelapan internasional MPK ini. Selain mengangkat kembali dan mengingat kembali serta meneladani Syekh Muhammad Assam al-Bajari. Datuk kelapaian yang selalu kita kunjungi dan menjadi bagian destinasi wisata religi. Saatnya kita menghidupkan kembali para tokoh-tokoh muslim dan juga para guru-guru kita di hadi. Agar terus selalu di tinggi. Menuju kebenaran. Berimbaran kepada Allah dan Rasulullah. Saya beri jantai dan terima kasih atas bersama anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.